Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di Bincang Sehat Polkesmas kali ini kita akan membahas kembali sebuah topik yang sangat menarik yaitu pengembangan model discharge planning dalam upaya meningkatkan kemampuan keluarga merawat pasien perilaku kekerasan kali ini kita akan berbincang dengan salah seorang dosen Potecas Kemenkes Makassar yang telah melakukan penelitian terkait topik yang tadi yaitu Ibu Hada Mariyati Tombokan SKM, NGAP, NERS, NGAP kita sapa dulu beliau Assalamualaikum Ibu Assalamualaikumussalam Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah Pak Ibu, penelitian ini apakah Ibu sendiri atau ada partner yang bergabung di penelitian ini? Ya, penelitian ini kami terdiri dari 3 orang saya sendiri sebagai ketua dan 2 orang lagi teman Pak Rahman dan Ibu Sitya Minas sebagai anggota Jadi penelitian tim Pak Oke, baik Ibu bisa nggak sampaikan ke sahabat Polkesmas apa nih yang melatar belakangi penelitian ini? Ya, baik Pak Latar belakang dari penelitian ini sebenarnya diawali dengan hasil observasi kami di rumah sakit khusus daerah Provinsi Selatan khusus daerah rumah sakit tadi dengan melihat kondisi bahwa angka prevalensi pasien PK atau perilaku kekerasan itu cukup tinggi Oh, tinggi banyak Ya, dimana angka kejadian itu kalau kita lihat 2 tahun terakhir itu pada tahun 2018 itu adalah 1060 kasus dan pada tahun 2019 itu sudah naik meningkat 1.352 orang dengan tingginya angka kejadian ini menunjukkan bahwa cukup memprihatinkan dalam rangka yang terkait dengan urgensi perang perawat dalam pelaksanaan asuhan keperawatan Nah, beberapa faktor yang terkait dengan itu adalah bagaimana melakukan persiapan pasien pulang Jadi, bagaimana perancangan pasien pulang itu dilakukan oleh perawat yang sebenarnya mulai pasien masuk rumah sakit sampai kepada pasien pulang Jadi, perencanaan manajemen asuhan keperawatan yang dilakukan oleh perawat itu memegang peranan penting karena di situ adalah bagaimana perawat menggali informasi memberikan edukasi dan berinteraksi dengan pasien dan keluarganya dengan tujuan bahwa apa yang disampaikan yang terkait dengan asuhan keperawatan yang terkait dengan perencanaan pasien pulang itu menekan tingkat kekambuhan dari hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ibu Anna Kelly itu pada tahun 2010 sebenarnya tapi ini masih menjadi data yang penting buat kami bahwa rata-rata tingkat kekambuhan pasien yang diberikan edukasi itu sangat berbeda dengan yang tidak diberikan edukasi dengan baik berarti kemungkinan kambuhan besar ya, kekambuhan besar itu rata-rata yang tidak diberi edukasi itu 40 hari kekambuhan sudah terjadi khususnya pasien perilaku kekerasan kemudian, tapi yang diberikan edukasi itu 92 hari baru, jadi artinya memperpanjang tingkat kekambuhan pasien untuk kembali masuk rumah sakit kemudian yang berikutnya lagi bahwa yang ingin kita lihat di sini adalah bagaimana penerapan di share plan jadi di share plan itu sendiri adalah perencanaan pasien pulang dengan menuliskan beberapa ringkasan dengan menggunakan format tertentu apakah format itu sudah digunakan dengan baik sesuai dengan standar yang ada terkait dengan manajemen asuhan dan proses keperawatan pasien jiwa khususnya yang perilaku kekerasan sudah digunakan dengan baik tidak? kelengkapannya dilakukan dengan lengkap atau tidak didokumentasikan secara lengkap atau tidak nah itu yang kami lihat sehingga ini merupakan poin penting di dalam melihat bahwa oh ternyata memang penting untuk melakukan modifikasi mengembangkan format yang ada sesuai dengan standar sesuai kebutuhan pelayanan keperawatan khususnya manajemen asuhan keperawatan sehingga menekan tingkat kehabukan dengan kemampuan perat memberikan edukasi kepada keluarga jadi di sini adalah yang menjadi penting poin penting adalah keluarga jadi keluarga ini kita libatkan mereka sampai mereka melakukan asuhan keperawatan itu di rumah semakin bagus edukasi yang diberikan semakin terlibat keluarga semakin mencegah terjadinya kekambuhan pasien jadi kami di sini untuk tahun pertama sebenarnya Pak Manji ini kita melakukan ongoing jadi pertama adalah mengembangkan format yang ada memodifikasi format yang ada dari ringkasan pasien pulang ini kemudian yang kedua itu adalah penerapan ini sudah kami lakukan tahun kedua dan tahun ketiga itu adalah evaluasi jadi melihat efektivitas sejauh mana format jisar plan yang kami kembangkan ini sudah digunakan dan bermanfaat bagi keluarga pasien itu yang melatar belakang ini kan jadi sampel ini adalah keluarga pasien korban kekerasan perilaku pasien perilaku kerasan ya dan selama penelitian ada kesulitan enggak misalnya pasien menolak atau seperti apa karena ini kan privasi gitu iya betul betul kata Pak Manji jadi hambatan sebenarnya yang paling kami rasakan itu pada saat melakukan wawancara jadi ini kan kita menunggu pasien pulang jadi pasien pulang jadi sebenarnya ini sebelum penerapan format ini dikembangkan dan diterapkan kami melakukan pelatihan dua hari pada perawat jadi perawat menjadi sampel di sini dan dua-dua di sini Pak jadi kita melakukan dengan model eksperimen pre and post test kontrol desain ada pasien intervensi ada sampel dengan intervensi ada kontrol tapi pada perawat saja tetapi kalau pada keluarga tidak jadi sampel kami untuk tahun pertama itu ada 52 orang kelompok intervensi ada 27 orang kemudian kelompok kontrol itu ada 25 orang jadi yang menjadi objek di sini adalah perawat jadi hambatan yang sering kita setelah kami latih jadi kami lakukan pelatihan dulu dua hari bagaimana menggunakan formatnya menggali pengetahuan mereka menggali keterampilan mereka kemudian menerapkan format yang ada belum dikembangkan Pak saya belum modifikasi yang ada saja yang ada di rumah sakit tadi nanti saya akan modifikasi mengembangkan dari hasil penelitian peneliti terlebih mengembangkan format yang ada di rumah sakit tadi dan mengembangkan dari format di charplain yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya nah hambatan yang sering kami peroleh adalah ketika kontrak waktu dengan keluarga ini kan keluarga yang menjadi peran penting karena dia akan merawat nanti kalau pulang Pak nah kita sudah kontrak waktu katakanlah besok dia pulang seharusnya kan keluarga pasien datang tapi tidak datang ngolor lagi Pak kita tidak bisa melakukan edukasi dengan hanya dengan pada pasien harus dengan keluarga dengan harapan bahwa keluarga ini adalah menjadi tonggak menjadi apa namanya poin penting yang dapat merubah perilaku merubah kesadaran pasien bahwa dan merubah stigma keluarga bahwa pasien ini masih bisa disembuhkan jadi kan sebenarnya menjadi anu Pak menjadi hambatan karena adanya stigma dari masyarakat bahwa pasien PK ini jadi kan pasien fisoprene Pak kita itu kalau diagnosa keperawatan tidak bisa menggunakan diagnosa medis kita harus menggunakan diagnosa keperawatan pasien dengan perilaku kekerasan tapi kalau diagnosa medisnya itu fisoprene nah hambat yang dia sering ditemukan itu sehingga edukasi yang dilakukan pada itu itu biasanya terhambat jadi kita harus menunggu mereka menunggu akhirnya kita kan kehilangan waktu jadi menunggu keluarga pasien untuk dipulangkan akhirnya apa? di dropping saja keluarganya tanpa ada edukasi nah kalau tidak ada edukasi apa dia tahu Pak? karena edukasi yang kita memberikan adalah misalnya bagaimana mengidentifikasi tanda dan gejala pasien kambuh di rumah kemudian bagaimana dia melakukan pengendalian bagaimana penanganan yang sederhana sebelum pasiennya dirujuk ya itu yang harus dia tahu kemudian ada masalah apa yang hambatan apa yang dia peroleh pada saat dia merawat di rumah apakah obatnya ada apakah dia sudah melakukan kontrol yang tepat pada saat waktunya yang setelah diberikan informasi oleh dokter sebelum pulang nah kemudian apakah juga perawat melakukan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang lain yang ditemukan keluarga ketidakmampuan apa yang diperoleh itu semua yang harus identifikasi perawat sebelum pulang nah tetapi ini yang belum dilakukan oleh perawat jadi mereka hanya sekedar melakukan rutinitas melakukan bu, pak ini pulang ya tanggal sekian nanti kontrol tanggal sekian dia minum obatnya ya cuman itu doang edukasinya ya edukasi yang lengkap itu tidak dilakukan ya itu sehingga karena itu ada stigma tadi pak itu yang masih sulit dirubah di tengah masyarakat stigma tentang bahwa pasien jiwa kalau pulang itu tidak akan sembuh lagi padahal dengan pendekatan yang baik dengan keterlibatan keluarga yang yang besar itu bisa meningkatkan kemampuan pasien untuk sembuh selain di luar dari obat pak ya jadi unsur psikologis ikatan emosional yang ada pada keluarga mengatakan bahwa ini keluarga saya ini bukan bukan apa namanya sampah masyarakat dia ini masih berguna kalau dia sembuh loh tapi ini yang harus kita ubah pak mindset dari masyarakat dan keluarga untuk mengatakan bahwa masih bisa sembuh jadi kalau dari hasil temuan awalnya ibu ini sudah sampai di mana nih progresnya ya jadi tujuan pendidikan kami tahun pertama jadi yang pertama itu adalah melihat penerapan dulu apakah sudah diterapkan nah ternyata sudah diterapkan pak tapi pendokumentasiannya belum lengkap tapi setelah kami latih itu naik rata-rata 10 sampai 20 persen artinya 55 persen itu sebelum kami lakukan intervensi dan setelah kita lakukan intervensi bahwa harus dilakukan seperti ini SOP yang seperti ini itu meningkat pak ada kemajuan lah jadi masih ada perawat yang belum lengkap melakukan apa namanya edukasi dengan menggunakan format yang ada kemudian yang kedua jadi selain melihat penerapannya yang kedua tujuan pendidikan kami itu adalah melihat manajemen asuhannya pak jadi kalau dari kami sebagai perawat yang melihat dari manajemen asuhan keperawatan apakah dia sudah melakukan langkah-langkah yang benar mulai dari tahap pengkajian penetapan diagnosa melakukan perencanaan melakukan implementasi dengan benar dan melakukan evaluasi dengan benar apakah itu juga dilakukan monitor sesuai dengan respon pasien apakah itu hanya sekedar dituliskan dalam tapi tidak ditindaklanjuti ini yang penting pak tapi kalau dilihat hasil uji statistiknya bahwa sebelum dan setelah menggunakan format ini ada kemajuan ada perbedaan yang bermakna hanya dari aspek melihat jadi yang tujuan yang ketiga juga itu adalah melihat keterampilan perawat bagaimana sebelum saya latih dan setelah saya latih penerapan manajemen penerapan model di share plan yang kami kembangkan ini ada tidak keterampilan perawat berbeda tidak sebelum dan setelah dikembangkan ternyata pak itu tidak dari uji statistik secara statistik tidak bermakna nah mungkin kan banyak faktor pak banyak faktor kenapa itu secara statistik tetapi secara deskriptif sebenarnya ada peningkatan jadi yang tadinya tidak lengkap pendokumentasiannya belum dicatat sudah semakin bagus pencatatannya artinya perawat makin sadar bahwa dokumentasi dan informasi tentang perkembangan pasien itu penting sekali katakan misalnya dokter melakukan dokter melakukan visiter ditanya perawatnya sekarang ini pasiennya keluhannya apa perkembangannya seperti apa lah dia kan harus melihat dokumentasinya oh catatan perkembangan saya evaluasi pasien kemarin itu apa responnya ya itu kan dia harus catat pak kadang-kadang perawat loss di dalam melakukan pendokumentasian tetapi saya melihat bahwa pendokumentasian itu kalau secara statistik tidak bermakna sih ya banyak faktor pak antara lain misalnya kalau saya melihat proses kerja tim ya karena kita kan dalam manajemen asal itu kan mereka bekerja tim pak jadi situ ada perawat perawat juga itu kan tingkat pendidikan itu sebenarnya tidak sama walaupun karakteristik responden kemarin perawatnya sebenarnya cukup bagus pak karena minimal dia tiga keperawatan dan banyak yang nurse jadi sarjana keperawatan dengan profesi nurse itu dan rata-rata mereka memang perawat pelaksana dan rata-rata mereka sudah bekerja itu lebih dari 10 tahun nah jadi itu hambatannya pak jadi pekerjaan yang dilakukan secara tanpa menghayati bahwa ini adalah kalau kita lakukan penerapan HR plan dengan mendokumentasikan format yang betul sesuai dengan standar pelayanan yang bagus itu akan meningkatkan kualitas pelayanan dan menekan tingkat kekampuhan nah ini yang belum kita masih perlu meningkatkan kesadaran perawat melihat dari peran dan fungsinya sebagai perawat jadi kalau seperti itu kemungkinan akan dilanjutkan ke bentuk pengabdian masyarakat tidak ke depan untuk melatih perawat saya sudah lakukan pak tahun pertama sudah ada hasilnya jadi dari aspek bagaimana mendeteksi secara dini mengajarkan kader maupun keluarga bagaimana mendeteksi secara dini tanda-tanda kegabungan pasien PK di rumah sudah pak saya sudah lakukan itu sudah ada hasilnya terakhir ini kira-kira apa pesan yang ibu ingin sampaikan yang pertama mungkin kepada teman-teman perawat mungkin ada pesan-pesan khusus terkait dari hasil penelitian ini kemudian yang kedua kepada keluarga pasien apa pesan spesifik yang ibu bisa sampaikan ke mereka terkait penelitian terima kasih pak jadi sebenarnya saya lupa menyampaikan bahwa di dalam tujuan penelitian ini kan sebenarnya ada juga melihat seberapa jauh tingkat pengetahuan keluarga setelah di edukasi itu ada peningkatan sebelum dan setelah inofensi nah jadi harapan saya sebenarnya dari rekomendasi ini adalah hasil penelitian tahun pertama ini adalah yang pertama saya berharap bahwa perawat itu mengenal melaksanakan menyadari peran dan fungsinya sebagai perawat jiwa utamanya di dalam hal mempersiapkan pasien pulang jadi tidak sekedar dipulangkan saja tapi menggunakan format jicar plan yang bagus sesuai dengan standar dan melakukan edukasi yang benar dengan keluarga pasien karena beberapa komponen interaksi antara perawat dengan keluarga itu menjadi poin penting ketika mereka mau pulang kemudian jadi dia menggunakan format itu kemudian yang memperbaiki dokumentasi karena sebenarnya kalau kita meningkatkan kualitas manajemen pelayanan itu adalah pendokumentasian itu tadi yang saya katakan bahwa hambatan diperoleh ketika dokter menanyakan bagaimana kondisi pasien kalau perawat yang memang betul-betul menerapkan mendokumentasikan asuhan perawatan dengan baik mendokumentasikan format jicar plannya dengan baik tidak akan lost di dalam informasi seperti apa tindak lanjut seperti apa yang akan dilakukan kemudian yang kedua itu adalah belum dilakukan pak home visit jadi pasien pulang jadi ini perlu ada kebijakan dari pimpinan rumah sakit untuk menugaskan kembali perawat untuk melakukan tunjungan rumah jadi melihat seperti apa kemampuan keluarga dalam merawat pasien di rumah seperti apa apakah sudah ada perubahan peningkatan pengetahuan keterampilan hanya sekedar retoreka saja kan tidak hanya sekedar kalau ditanyakan ada perubahan tidak ada tetapi setelah kita kunjung lapangan tidak seperti itu pak jadi ada kebijakan manajemen pelayanan dari rumah sakit khususnya pimpinan rumah sakit untuk dapat memberikan apa sih kesempatan kepada perawat mungkin dalam bentuk payung hukum jadi dibuatkan surat penugasan ya kemudian mungkin disiapkan insentif dan transport ya kadang-kadang pak ya kita kan manusia biasa kadang-kadang perawat itu mau turun kalau ada insentifnya kalau tidak ada transport masa kita sih jalan ke rumah keluarga ini kita tidak kita butuh juga transport untuk di jalan mungkin itu merupakan yang bisa memberikan motivasi kepada perawat untuk dapat meningkatkan tanggung jawabnya sebagai pelayanannya sehingga dapat menekan tingkat kekampuan pasien perilaku kekerasan itu harapan kami mudah-mudahan mom visit ini bisa bisa dilakukan oleh direktur masakit yang baru dulu kan ini masih dokter Arman jadi saya ada pak MOU 3 tahun terakhir tahun ini dengan dokter Arman Bawasat ini sudah direktur baru pak jadi ya mungkin manajemennya berbeda dengan beliau sebelumnya yang mudah-mudahan harapan kami bisa terhadap baik sahabat Polkaismas seperti yang kita sampai dengarkan tadi bahwa peran keluarga sangat penting untuk mendukung kesembuhan dari pasien jadi sahabat Polkaismas yang punya keluarga yang dirawat di rumah sakit kalau sudah waktu punya pulang jangan langsung pulang tetapi berkomunikasi dulu dengan perawatnya karena akan ada serangkaian edukasi untuk membantu kesembuhan dari pasien terus buat teman-teman perawat juga sebelum pasien pulang sebaiknya dipersiapkan dengan matang seperti itu supaya keluarga bisa merawat pasien di rumah dengan baik dan benar seperti itu terima kasih bu atas waktunya berbagi dengan sahabat Polkaismas mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di perbincangan berikutnya demikian selamat datang terima kasih asas kesempatan selamat menikmati selamat menikmati